Kita lanjut, kita beralih ke operasi patuh 2022 nih lor Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi kembali akan menggelar operasi patuh yang akan dilaksanakan mulai 13 Juni sampai 26 Juni mendatang lor Nah buat kamu-kamu nih, semuanya harus dilengkapi nih, kendaraannya motor dan mobil nih Pajaknya harus didupkan dan juga kamu harus pakai helm, safety load, supaya udah ditangkap Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang J Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi dan jajaran akan menggelar operasi patuh pada Senin 13 Juni hingga 26 Juni 2022 mendatang Adapun target operasi patuh kali ini adalah peningkatan kedisiplinan pengendara saat berkendara Penalpot prong, aksi balap liar hingga terkhusus di Provinsi Jambi masalah angkutan batu bara Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Poldavi mengatakan terkait teknis operasi patuh 2022 ini khusus di kota Jambi Akan dilakukan menggunakan kamera etle yang telah dipasang di seluruh persimpangan di kota Jambi Sedangkan di kabupaten kota lain pihaknya akan menerjunkan ratusan anggota untuk melakukan razia secara langsung Masih dikatakan Kombes Poldavi bahwa operasi patuh merupakan kegiatan rutin tahunan Polda Jambi atas arahan dari Kor Lantas Mabes Polri Dirinya berharap dengan dilakukannya operasi ini, para pengendara lebih sadar dan memahami pentingnya keselamatan selama berlalu lintas Terutama pelanggaran-pelanggaran yang potensial kecelakaan yang terjadi di wilayah Jambi Terutama jadi operasi patuh ini memang pelaksanannya serentak, terpusat Tapi untuk pelanggarannya disesuaikan dengan masing-masing wilayah Kalau saat ini kan kita saat ini sedang fokus kepada masalah batubara, ya kita permasalah batubara Baik itu masalah melanggar kecepatan, masalah muatan, masalah keungkapan kendaraan yang berpotensi kecelakaan Itu kita jadikan menjadi sasaran total tetap operasi pada saat operasi patuh besok Yang kita akan raksakan dalam juta depan Jadi untuk operasi patuh seperti itu, nanti juga kita dalam hal ini melibatkan tidak hanya lalu lintas Tapi juga satuan fungsi lainnya, baik pusat barang, kemudian juga kita kedepankan dari media, dari rumah Dimas Sanjaya, Cek TV, Laporkan